Formasi Jabatan Analis Akuakultur Ahli Pertama 1. Seorang analis akuakultur ahli pertama diminta untuk menjelaskan definisi pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? a. Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. b. Usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. c. Kegiatan untuk memproduksi ikan dalam lingkungan yang terkendali. d. Proses pemeliharaan ikan mulai dari pembenihan hingga pemanenan. e. Upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk memperbanyak ikan secara alami atau buatan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah a. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Menurut U No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pembudidayaan ikan didefinisikan sebagai kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. definisi ini mencakup semua aspek penting dalam pembudidayaan ikan, termasuk pemeliharaan, pembesaran, pembiakan, dan pemanenan dalam lingkungan yang dikendalikan. 2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009, seorang analis akuakultur ahli pertama perlu memahami perubahan definisi nelayan kecil. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai definisi nelayan kecil menurut Undang-Undang tersebut? A. Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gros ton GT. B. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 gros ton GT. C. Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. D. Nelayan tradisional yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 15 gros ton GT. E. Orang yang melakukan penangkapan ikan untuk dijual dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gros ton GT. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa U. Nomor 45 Tahun 2009 mengubah definisi nelayan kecil menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gros ton GT. Perubahan ini meningkatkan batasan ukuran kapal dari sebelumnya 10 GT menjadi 5 GT. 3. Seorang analis aquakultur ahli pertama sedang mengkaji peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan. Menurut peraturan tersebut, manakah yang bukan termasuk dalam kegiatan pembudidayaan ikan? A. Pembenihan B. Pendederan C. Pembesaran D. Pengolahan hasil perikanan E. Pemanenan Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Berdasarkan Pemblomor 28 Tahun 2017, kegiatan pembudidayaan ikan meliputi pembenihan, pendederan, pembesaran, dan pemanenan. Pengolahan hasil perikanan tidak termasuk dalam kegiatan pembudidayaan ikan, melainkan termasuk dalam kegiatan pasca panen. 4. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 06 Men. 2010, seorang analis aquakultur ahli pertama menemukan bahwa salah satu strategi pembangunan kelautan dan perikanan adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya. Berapakah target peningkatan produksi perikanan budidaya yang ditetapkan dalam Rensra KKP Tahun 2010-2014 tersebut? A. 253% B. 300% C. 353% D. 400% E. 453% Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Dalam Rensra KKP Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui Permen Kepnomor Per-06 Men. 2010, target peningkatan produksi perikanan budidaya ditetapkan sebesar 353% selama periode 5 tahun. Target ini menunjukkan upaya signifikan untuk meningkatkan produksi sektor perikanan budidaya. 5. Seorang analis akuakultur ahli pertama sedang mempelajari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 35 Permen Kepulauan 2013 tentang tata cara pelepasan ikan budidaya. Menurut peraturan tersebut, manakah pernyataan berikut yang tidak benar terkait persyaratan pelepasan ikan budidaya? A. Ikan yang dilepas harus dalam keadaan sehat B. Pelepasan dilakukan pada habitat yang sesuai C. Pelepasan harus mempertimbangkan daya dukung perairan D. Ikan yang dilepas boleh membawa penyakit menular E. Pelepasan harus memperhatikan kelestarian sumber daya ikan Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Berdasarkan Permen Kep nomor 35 Permen Kepulauan 2013, salah satu persyaratan penting dalam pelepasan ikan budidaya adalah ikan yang dilepas harus bebas dari penyakit menular Pernyataan bahwa ikan yang dilepas boleh membawa penyakit menular adalah tidak benar dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan 6. Sebagai analis akuakultur ahli pertama, Anda diminta untuk merancang sistem resirkulasi akuakultur RAS untuk budidaya ikan nila Dalam perencanaan ini, komponen mana yang paling kritis untuk menjaga kualitas air dalam sistem? A. Biofilter B. Pompa Air C. Aerator D. Penyaring Mekanis E. Sterilisasi UV Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Dalam sistem resirkulasi akuakultur, RAS biofilter merupakan komponen yang paling kritis untuk menjaga kualitas air Biofilter berfungsi untuk mengubah amonia yang beracun menjadi nitrat melalui proses nitrifikasi oleh bakteri Tanpa biofilter yang efektif, akumulasi amonia dapat dengan cepat mencapai tingkat yang berbahaya bagi ikan, sehingga menjadi faktor pembatas utama dalam sistem RAS 7. Seorang analis akuakultur ahli pertama sedang mengevaluasi kualitas air untuk budidaya udang fana meintensif Jika hasil pengukuran menunjukkan P7.5, suhu 28 derajat Celsius, salinitas 25 PPT, dan oksigen terlarut 5 mg per liter, parameter mana yang memerlukan perbaikan segera? A. Pah B. Suhu C. Salinitas D. Oksigen terlarut E. Semua parameter dalam kisaran optimal Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Berdasarkan hasil pengukuran, semua parameter kualitas air berada dalam kisaran optimal untuk budidaya udang fana meintensif PAH 7.5 ideal kisaran optimal 7,0 sampai 8,5, suhu 28 derajat Celsius optimal kisaran 26 sampai 32 derajat Celsius, salinitas 25 PPT sesuai kisaran 15 sampai 35 PPT, dan oksigen terlarut 5 mg per liter mencukupi minimal 4 mg per liter. Oleh karena itu, tidak ada parameter yang memerlukan perbaikan segera. 8. Dalam pengelolaan limbah tambak udang intensif, seorang analis akuakultur ahli pertama merekomendasikan penggunaan teknologi biovlog. Apa keuntungan utama dari penerapan teknologi ini? A. Meningkatkan produksi pakan alami B. Mengurangi penggunaan antibiotik C. Mempercepat pertumbuhan udang D. Menurunkan kebutuhan pergantian air E. Meningkatkan kekebalan udang terhadap penyakit Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Keuntungan utama dari penerapan teknologi biovlog dalam pengelolaan limbah tambak udang intensif adalah menurunkan kebutuhan pergantian air. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengkonversi limbah organik menjadi biomasa mikroba yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan. Hal ini memungkinkan sistem budidaya untuk beroperasi dengan pergantian air minimal, mengurangi pembuangan limbah kelingkungan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. 9. Seorang analis aquakultur ahli pertama sedang melakukan seleksi induk ikan lele untuk program pemulihaan. Metode seleksi mana yang paling efektif untuk meningkatkan laju pertumbuhan dalam waktu relatif singkat? A. Seleksi famili B. Seleksi individu C. Seleksi silang balik D. Seleksi tandem E. Seleksi indeks Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan lele dalam waktu relatif singkat, metode seleksi individu adalah yang paling efektif. Metode ini memilih individu-individu dengan performa terbaik berdasarkan fenotipe yang dapat diukur langsung, seperti bobot tubuh pada umur tertentu. Seleksi individu memberikan kemajuan genetik yang cepat untuk sifat-sifat dengan heritabilitas tinggi seperti laju pertumbuhan, dan relatif mudah diterapkan dalam program pemulihaan ikan lele. 10. Dalam proses pemijahan ikan patin secara buatan, seorang analis akuakultur ahli pertama menghadapi masalah rendahnya derajat pembuahan telur. Faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama masalah ini? A. Kualitas air yang buruk B. Dosis hormon yang tidak tepat C. Kematangan gonat induk yang tidak sinkron D. Suhu inkubasi telur yang terlalu tinggi E. Kepadatan larva yang berlebihan Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Faktor yang paling mungkin menjadi penyebab utama rendahnya derajat pembuahan telur dalam pemijahan buatan ikan patin adalah kematangan gonat induk yang tidak sinkron. Jika kematangan gonat induk jantan dan betina tidak berada pada tahap yang optimal secara bersamaan, kualitas dan kuantitas sperma serta telur yang dihasilkan mungkin tidak optimal, menyebabkan rendahnya tingkat pembuahan. Sinkronisasi kematangan gonat melalui manipulasi hormonal yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pemijahan buatan. 11. Seorang analis akuakultur ahli pertama sedang menganalisis data produksi dari beberapa unit pembenihan ikan nila. Jika data menunjukkan tingkat sintasan larva yang bervariasi antara 60-85%, faktor apa yang paling mungkin menyebabkan variasi ini? A. Genetik induk B. Manajemen pakan C. Kualitas air D. Kepadatan tebar E. Ukuran bak pemeliharaan Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bawah. Faktor yang paling mungkin menyebabkan variasi tingkat sintasan larva ikan nila antara 60-85% adalah kualitas air. Pada fase larva, ikan nila sangat sensitif terhadap perubahan parameter kualitas air seperti suhu, peh, oksigen terlarut, dan amonia. Fluktuasi atau ketidakstabilan kualitas air dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat sintasan larva. Manajemen kualitas air yang konsisten dan optimal di berbagai unit pembenihan dapat menjelaskan perbedaan tingkat sintasan yang diamati. 12. Dalam proses sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, CBIB, seorang analis aquakultur ahli pertama menemukan bahwa salah satu pembudidaya ikan kerapu menggunakan antibiotik yang dilarang. Tindakan apa yang harus diambil oleh analis tersebut? A. Memberikan perpanjangan waktu untuk mengganti antibiotik B. Mengabaikan temuan karena bukan bagian dari kriteria utama C. Merekomendasikan penolakan sertifikasi CBIB D. Memberikan sertifikasi bersyarat dengan pengawasan ketat E. Menyarankan penggunaan antibiotik dalam dosis yang lebih rendah Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Dalam kasus ini, analis aquakultur ahli pertama harus merekomendasikan penolakan sertifikasi CBIB Penggunaan antibiotik yang dilarang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip CBIB dan dapat membahayakan keamanan pangan serta lingkungan Sertifikasi CBIB mensyaratkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan obat-obatan dalam aquakultur, termasuk larangan penggunaan antibiotik tertentu Memberikan toleransi atau pengecualian untuk pelanggaran ini akan merusak integritas sistem sertifikasi 13. Seorang analis aquakultur ahli pertama diminta untuk menganalisis efektivitas program ketelusuran traceability pada produksi ikan lele Indikator mana yang paling penting untuk menilai keberhasilan implementasi sistem ketelusuran tersebut A. Jumlah sertifikat yang dikeluarkan B. Kecepatan pelacakan produk C. Biaya implementasi sistem D. Jumlah personel yang terlibat E. Frekuensi pembaruan data Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Indikator yang paling penting untuk menilai keberhasilan implementasi sistem ketelusuran adalah kecepatan pelacakan produk Tujuan utama sistem ketelusuran adalah kemampuan untuk melacak dengan cepat dan akurat Terima kasih telah menonton!